Hai kawan-kawan semuanya selamat datang di channel saya Santi Melody hari ini kita akan milih kartu untuk melihat kondisi keuangan boleh-boleh pilih angka 1, kartu 1 dan kartu kedua terlintas angka berapa aja yang terlintas di benak kalian yang pertama kali dan untuk kartu yang pertama untuk grup yang pertama kita lihat kondisi keuangan kamu saat ini itu bagaimana disini saya dapat kartu adalah Prince of Wands, tapi dia itu terbalik kondisinya, Prince of Wands itu biasanya mengkondisikan tentang keinginan untuk berubah tapi karena dia itu kondisinya terbalik, jadi saat ini kamu kamu merasa itu tidak puas dengan pekerjaan saat ini posisi jobnya kamu saat ini kemudian dengan atau kamu tidak puas dengan gaji kamu saat ini gitu loh tapi karena dia mewakilkan keinginan untuk berubah tetapi karena dia terbalik jadi kamu ingin berubah tapi tidak bisa kayak merasa stuck merasa terjebak dalam situasi dan kondisi saat ini ya terus kemudian saya ada merasakan juga ada beberapa kamu dari kalian ya karena ini kan general card jadi gabungan ya saya merasakan ada beberapa energi yang seperti kondisi keuangannya tidak puas itu karena mungkin kamu menanggung keluarga ya sehingga kebanyakan finance-nya kamu keuangannya kamu itu terbakar untuk keluarga ya burning finance because of the family ya jadi kamu ingin sekali merubah situasi ini gitu merubah situasi ini tapi masih belum bisa kalian masih belum dapatkan idenya gitu terus kemudian kartu kedua adalah nine of pentacles ya kartu ini melambangkan kreativitas ya kreativitas jadi kamu itu seseorang yang kreatif ya seseorang yang bekerja dengan art artistik ya suka dengan artis mungkin suka gambar suka musik ya pokoknya yang sesuatu yang berhubungan dengan artistik ya nah disini dinyatakan bahwa kamu itu juga seseorang yang independen jadi kamu itu lebih suka bekerja itu sendiri gak suka bekerja dengan grup dan ini yang membuat kamu merasa kondisi keuangan kamu itu kenapa bisa stuck kenapa bisa merasa gak puas dengan kondisi saat ini karena di dalam diri kamu itu ada ada artistiknya ya tetapi karena kondisinya gak bisa berubah mungkin karena masalah keuangan kamu atau posisi kamu atau pekerjaan kamu yang tidak bisa membuat diri kamu yang di dalam diri kamu keluar mengekspresikan diri kamu gitu oke terus kemudian apa sih pesan dan saran dari kartu ini untuk kalian semua yang pilih grup 1 itu adalah transparansi 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 itu menyatakan sesuatu kamu udah saatnya untuk jujur sama diri sendiri maksudnya disini bukannya kalian membohongi seseorang atau gimana bukan tetapi berjujur sama dirinya kalian sendiri terus kalian disini dikasih tau it's time to reveal who you are saatnya menunjukin sama masyarakat kamu siapa sih diri kamu sendiri atau menunjukkan sama teman kantor siapa kamu sebenarnya kamu punya sesuatu artistik dalam diri kamu tetapi yang selalu kamu karena pekerjaan kamu jadi kamu tidak bisa mengekspresikan dan disini di kartu ini di dalam pesan kartu ini menyatakan it's time for you to reveal who you are ya kamu harus tunjukkan diri kamu hobinya kamu aktivitasnya kamu gitu sudah saatnya kamu sudah mengarah seperti ke arah kreativitas gitu oke nah disini kamu seseorang yang punya bakat yang saya bilang kamu punya bakat dan untuk merubah kondisi seperti ini karena kamu merasa kondisi ini tidak bisa berubah ya sulit untuk dirubah ya disini disarankan bahwa kamu bisa doing something yang more creative ya creativity misalnya melukis atau gambar kalau kalian bisa tidak bisa gambar mungkin kalian bisa doodling ya banyak jalan banyak cara bagaimana caranya untuk bisa mencapai atau mengeluarkan perubah kondisi mencapai apa yang maksudnya mendapatkan ide untuk kalian disini saya dapatkan kartu ya di crown chakra jadi kalian harus lebih konsentrasi pada crown chakra nya kalian crown chakra itu letaknya ada di umur-ubur kepalanya kita ya disini itu dikasih tahu kalau kamu tuh punya energi spiritual ya kamu bisa open energi ini dengan meditasi ya kamu bisa meditasi untuk bisa mendapatkan ide bagaimana caranya kamu untuk bekerja dan kreatifitasnya kamu kemudian merubah situasi kelepangan kamu saat ini begitu oke dan saya harap pesannya nomor satu kartu nomor grup satu ini bisa sesuai dengan kalian ya resonate with you guys oke sekarang kita ke kartu grup nomor dua kita lihat dulu kondisi situasi saat ini oke 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 kartu ini saya mendapatkan the impressed impressed oke disini itu menyatakan seperti seseorang yang punya kekuasaan seseorang yang punya powerful ya terus kemudian punya rasa ingin tahu yang besar dan kemudian ada seseorang yang seperti yang sudah sukses gitu ya sudah sukses tapi di bulan ini di september ini kondisi yang memilih grup ini ya kondisi keuangannya itu kalian powerful tapi ya harus hati-hati ada seseorang yang backstep ada ada orang yang mungkin mungkin ini mungkin mau menjatuhkan kamu ya terus kemudian kalian akan menemukan situasi bahwa ada seseorang yang menihkan hati kamu menjatuhkan kamu menjual kamu seperti itu ya sehingga membuat kamu tuh jatuh ke posisi yang krisis ada kehilangan kehilangan finance ya tapi gak usah khawatir guys terkadang dalam hidup itu kita memang harus hidup itu circumstance harus berputar kita harus untuk mendapatkan sesuatu kita juga harus kehilangan sesuatu gitu kita mau menerima tapi kita juga harus memberi ini hukum alamnya kita ya jadi kalian dapat kartu ini kalian gak usah takut aduh saya gimana ya kehilangan opel gak usah karena dibalik sesuatu hal yang terjadi itu ada sesuatu yang positif di kondisi ini adalah positifnya apa karena saat kalian kehilangan kalian membiarkan kalian terima circumstance ini kalian you got something to renew ya belajar untuk apa ya belajar untuk nerima untuk belajar untuk berusaha untuk menerima kondisi ini kemudian kartu ini setelah ini kondisinya kamu dan ini dan kartu ini nyatu gitu jadi together ya jadi disini prince of hearts ya disini kartu dia menyatakan bahwa meminta kamu untuk jumping into new situation minta kamu untuk loncat ke situasi baru jadi setelah kehilangan ini kalian harus loncat ke situasi yang baru ya disini dia naik kuda kemudian dia tangkap hatinya itu heartnya yang sedang flying gitu jadi ada sesuatu perubahan new condition gitu dari tapi kamu harus melewati dulu step-step ini gitu harus ya losing lose something and then you just new beginning seperti itu oke kemudian pesannya untuk how to fix this gimana cara memperbaiki kondisi ini disini the unseen oke ya the unseen the unseen sini maksudnya ya ada beberapa kondisi itu rahasia alam rahasia universe jadi kita biar kita ambil aja pelajaran dari kehilangan ini terus kemudian pindah move into the new situation tanpa kita harus mencari-cari tahu karena ada sesuatu misterius misterius yang akan bantu kamu gitu bukan sesuatu yang mystic bukan tetapi there's a secret of world not to reveal ada sesuatu yang jangan di kotak-katik gitu jangan diingin tahu korek-korek gitu biarkan ini let it to the flow let it flow gitu ikutin aja arusnya ya tapi dalam kondisi ini apa yang harus apa yang bisa kamu lakukan adalah saya dapat disini kartunya manipura chakra jadi kamu bisa konsentrasi ability to tolerant jadi kamu harus belajar untuk toleransi ini yang saya bilang ada kondisi dinyatakan bahwa ada sesuatu rahasia alam yang mesti gak harus kita bongkar gak harus kita gali tapi kita belajar untuk toleransi dengan kondisi ini pasti ada sesuatu hal yang berguna yang bisa kita manfaatkan yang bisa kita ambil ya oke dan ini untuk grup kedua saya harap bisa sesuai atau membantu kamu kasih-kasih ide untuk kamu dan kalau misalnya kalian merasa channel saya ini bermanfaat ya jangan lupa untuk subscribe kemudian like dan share so I'm sending you much love namaste